Gubernur Jambi melakukan peluncuran bantuan beasiswa prestasi tahun anggaran 2017 pada hari Rabu 16 Agustus lalu yang bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur. Pemberian bantuan beasiswa berprestasi tersebut ditunjukkan guna meningkatkan pemerantahan pembangunan pada sektor pendidikan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bersamaan dengan peluncuran beasiswa tersebut juga dilaksanakan dengan pendanda tanganan MOU antara Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dengan Kambraic University Press sebagai lembaga pendidikan pelaksanaan program bantuan beasiswa prestasi tersebut. Selain bekerjasama dengan Kambraic University Press, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga bekerjasama dengan Language Training Institution tentang pengembangan sumber daya manusia. Pendantaran online dibuka mulai tanggal 16 Agustus hingga 16 September mendatang melalui situs beasiswadisdik.jambiprop.go.id atau situs Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agus Herianto mengungkapkan dengan pendaptaran online ini diharapkan bisa memudahkan registrasi para peserta beasiswa prestasi tersebut. Zola mengatakan banyaknya pengangguran menjadi masalah serius di Provinsi Jambi. Bahkan banyaknya pengangguran tersebut dari lulusan serjana S1. Ini mencerminkan bahwa kurangnya kualifikasi antara pencari kerja dengan penerima kerja. Nah kita juga guide juga ini. Itu juga bentuk beasiswa yang kita berikan. S1-nya ada, S2-nya ada, S3-nya ada. Nah kita berharap S1-nya, S2-nya juga saya sampaikan tadi. Jangan kita memberikan beasiswa, beasiswanya tidak bermanfaat jadi pengangguran. Jangan. Jadi perlu pemahaman juga kepada masyarakat. Kita berikan bukan yang dimaui tapi apa yang dibutuhkan oleh loongan pekerjaan yang saat ini. Supaya pertanyaan bahwa kok orang Jambi susah mendapatkan pekerjaan itu bisa terjawab dengan biasa sesuai ini. Disesuaikan. Apa yang dibutuhkan oleh pesan-pesan yang di Jambi? Nah itu kita sudah komunikasikan juga kepada pesan-pesan apa yang dibutuhkan setiap tahunnya. Jumlah penerimaan beasiswa prestasi tersebut sebanyak 1.765 orang. Dengan rincian SMA-SMK 1.158 orang. D3 sebanyak 100 orang. Dengan IPK minimal 2.75 S1 sebanyak 300 orang. Dengan IPK 3.25 S2 sebanyak 110 orang. Dengan IPK minimal 3.30 S3 sebanyak 50 orang. Dengan IPK minimal 3.25 Serta dokter spesialis sebanyak 27 orang. Dengan IPK minimal 3.00 Anak-anak seprovinsi Jambi SMA-SMK itu yang kita harapkan. Makanya minta bantuan kawan-kawan media untuk mempublikasikan, menginformasikan. Saratannya punya apa? Untuk SMA kan reki kita ambil. Nah khusus untuk S1 mulai dari D3 ya. Dari D3 itu IP. IP kumulatif. Salah satu contoh untuk S2 itu 3.3 IPK. Dan mulai dari semester 2 dia bisa dendata. Jadi kalau semester 1 belum. Kalau baru masuk belum. Tapi dia harus sudah melampirkan kartu hasil studi semester 2. Heru Setiawan, Bayu Sendra untuk Wartanews TV.